Deni Afianto dari Ibu Sudatin yang selalu rajin menemani kami setiap hari dalam program SAP DRP. Kita mulai saja. Siap Pak Gestalani? Siap Pak Syekri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Buat anak-anak siswa-siswi SMA dan buat Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia yang saat ini masih menjalani lockdown. Mudah-mudahan dalam suasana seperti ini kita tetap diberi kesehatan. Tetap semangat dalam belajar. Selamat bertemu kembali di program SAPA DRP. yang pagi hari ini kita akan belajar fisika yang akan dipandu langsung oleh Bapak Narasumber kita yaitu bahwa Bapak Kustalani SPD-MPD. Beliunya adalah DRP 2018 dari Provinsi Aceh Darussalam. Saat ini beliau mengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh. Dari Kota Serambi, Mekah ini. Dan saya sendiri adalah sebagai moderator. Nama saya adalah DRP 2017 ya instansi atau tempat pengajar saya adalah SMA Negeri 3 Samarinda, Kalimantan Timur. Waktu pagi hari ini ya kita belajar fisika selama kurang lebih 90 menit. Diawali dari pukul 9 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Waktu 90 menit ini nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama barangkali nanti kita fleksi belajar Pak ya. Kurang lebih 45 menit ya ini akan adalah sesi penyampaian materi mata pelajaran ya. Kemudian sesi kedua kurang lebih 30 menit sesi tanya jawab sesi keempat adalah sekitar 10 menit ini adalah kuis geajir dan sesi terakhir kurang lebih 5 menit kita gunakan untuk menutup acara. Untuk sesi tanya jawab sama kuis geajir nanti adalah waktunya fleksibel aja tergantung dari Bapak presentering nanti apakah tanya jawab nanti di sela-sela waktu Bapak menjelaskan atau di sesi terakhir setelah penyampaian materi demikian juga kuisnya nanti ya kuisnya nanti bisa di tengah-tengah waktu Bapak menyampaikan materi atau nanti di akhir setelah penyampaian materi nanti fleksibel saja Bapak ya untuk bagi yang yang bertanya bagi sahabat rumah belajar yang mau bertanya bisa langsung dengan audio dengan terlebih dahulu menekan tombol telapak tangan atau dengan chat dengan menuliskan di kolom chat di all participants untuk kuisnya kuisnya nanti ada tiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Bustalani yaitu sebagai presenternya ya siswa yang sudah dinyatakan sebagai pemenang nanti ketentuannya tidak boleh mengikuti untuk kuis berikutnya ya jadi ini adalah untuk pemerataan pemenang ya ya bagi pemenang nanti akan diberi hadiah ya hadiahnya adalah berupa pulsa sebesar 25.000 rupiah wow ada dapat pulsa nanti bagi pemenang ya jawaban kuis nanti ditulis melalui kolom chat ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Arief tadi ya dengan format misalkan untuk pertanyaan pertama formatnya adalah kiajar 1.2 jawabannya apa begitu ya kalau pilihannya soalnya pilihan ganda misalkan jawabannya A maka untuk pertanyaan 1 kuih yajar 1.2 A untuk pertanyaan kedua berarti nanti format jawabannya adalah kiajar 2.2 A atau B ya tergantung nanti jawabannya menurut siswa apa ya pemenangnya adalah nanti bagi siapa yang menjawab cepat dan tepat ya perlu diinformasikan bahwa kuis ini diperuntukkan bagi siswa yang sesuai dengan jenjangnya bapak ibu guru tidak tidak bisa ikut kuis ya ini diperuntukkan bagi siswanya saja ya bagi siswa yang dinyatakan sebagai pemenang maka nanti diharuskan mengisi di kolom chat yang ditulis nanti adalah nama asal sekolah kelas kabupaten atau kota dan mana kotanya dan nomor HP nya ya itu perlu yang kami disampaikan ya sahabat rumah belajar ya materi fisika kita pada hari ini adalah tentang gelombang cahaya ini adalah materi fisika kelas 11 wah cahaya seperti yang ada di layar itu ya ada dikeluarkan cahaya dulu Pak Kustalani ya untuk itu ya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Kustalani untuk menyampaikan materi tentang gelombang cahaya dipersilakan Bapak ya terima kasih Pak Syudi jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya adik-adik di rumah di seluruh Indonesia sahabat rumah belajar jadi hari ini dalam suasana belajar di rumah jadi kita tidak hanya tidur-tiduran kita tidak hanya jalan-jalan tapi kita mengisi dengan teman kita coba belajar tentang materi-materi yang terpelajari di sekolah jadi hari ini para sahabat baru belajar semuanya yang ada di rumah pastinya sudah sangat segar-segar sudah pandi semuanya sudah berada di depan layar HP ataupun laptopnya dengan siap dengan materi yang akan kita berikan nantinya keuntulan materi hari ini adalah tentang gelombang cahaya jadi tidak ada yang tidak kenal cahaya adik-adik semua jadi cahaya ini adalah sumber kehidupan tanpa cahaya mungkin dunia ini akan gelap seperti itu kemudian gelombang cahaya ini kemungkinan sudah dipelajari sebelumnya pada materi di awal hari ini kita coba mengulang kembali kita coba kaji kembali untuk penyegaran supaya adik-adik tidak lupa tentang materi ini tentang gelombang cahaya adik-adik bisa mencoba me-refresh tentang materi jadi materi yang akan berikan hari ini atau sampaikan nantinya ini hanya ringkasan atau dibuat lebih sederhana lagi konsepnya supaya adik-adik lebih mudah memahami jadi materi ini sebenarnya sudah sangat sangat dengan permula yang lebih mudah dipahami walaupun nantinya di penyampaian ada sedikit tidak dipahami silahkan ditanyakan tapi saya meyakin ini fisika ini adalah tidak menjadi pelajaran yang tidak disenai jadi fisika ini mudah dipahami di sekolah ini kan pelajaran yang paling diminati oleh adik semua dimanapun berada jadi kita langsung saja ini ada gambar cahaya tangan kemudian cahaya berbagai ada warna-warni kemudian ada orang mengeluarkan cahaya ini hanya ilustrasi saja yang intinya cahaya itu sebenarnya bisa kita pelajari sepatutnya lomba ini cahaya bukan hanya bisa dilihat saja oke kita lanjutkan setelah belajar nanti diharapkan adik-adik bisa memahami apa itu pampan cahaya yang sebenarnya selopan cahaya ini benar-benar harus memahami dan bagaimana sumbernya kemudian bagaimana serifatnya dan seterusnya mudah-mudahan setelah mempelajari cahaya ini adik-adik semua tidak bergelombang kita ada gelombang-gelombang dari raut wajahnya intinya harus berseri selalu seperti cahaya yang selalu berseri di pagi hari ini kemudian kita juga mengharapkan selama panjang ini adik-adik bisa membedakan antara difraksi dan intervensi jadi ada difraksi ada intervensi kemudian juga ada yang terakhir itu polarisasi jadi ketiga ini adalah sifat-sifat dari gelombang cahaya jadi tiga ini akan kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa diikuti ini buta konsepnya cahaya itu mempelajari tentang intervensi yang ditimbulkan oleh lapisan tipis isi difraksi kemudian celah ganda kemudian difraksi itu ditimbulkan oleh celah tunggal kalau intervensi tadi celah ganda maka difraksi ini adalah celah tunggal kemudian ada polarisasi polarisasi ini ditimbulkan oleh empat ada pemantulan ada kebiasan ganda kemudian ada hamburan kemudian ada penyerapan selektif penyerapan selektif ini nanti kita akan berdasarkan hukum lalu ini bisa dilihat ada di sini yang pertama gambar pola muka gelombang ini terbentuk akibat dari cetesan hujan jadi kalau misalnya ada air tergenang kemudian hujan turun maka akan adanya gelombang-gelombang seperti ini ada yang kecil ada yang besar kemudian ada yang menyatu kemudian ada yang tidak ada gelombang mungkin tidak kena adilisan hujan yang gambar kedua ini adalah interferensi pada gelombang sabun kalau kita mau cuci piring misalnya ataupun kita mandi ada bukiran atau gelombang sabun itu kita melihatnya seperti ada cahaya-cahaya seperti itu Pak Gustalani Pak Gustalani layarnya yang muncul yang tanpa peta konsepnya Pak sudah Pak masih di peta konsep ya oke oke sudah kita ulang ya Pak Suyudi oke ya adik-adik kita mau ulang karena tadi mungkin jaringannya ya jadi yang pertama gambar tentang pola muka gelombang jadi disini ada gelombang-gelombang yang terbentuk akibat tetesan hujan jadi kalau ada air tergenang misalnya kemudian jadwal air hujan maka tetesan hujan itu akan membentuk gelombang seperti di gambar jadi gelombangnya ada yang kecil kemudian ada yang besar kemudian ada yang tidak ada gelombang jadi tidak tersentuh ya kemudian yang kedua itu adalah interferensi pada gelombang sabun jadi gambar kedua ini gelombang sabun ini misalnya kita sedang mandi atau cuci piring itu kan membentuk gelombang-gelombang itu jadi gelombang-gelombang itu berwarna-warni seperti ini seperti minyak juga maka ini juga akibat dari interferensi jadi kalau sedang mandi bisa diperhatikan kalau mandi itu jangan hanya bernyanyi adik-adik semua bisa juga memperhatikan fenomena-fenomena seperti ini yang disaitkan dengan fisika kita lanjut tentang interferensi interferensi ini terjadi ketika dua gelombang datang bersama pada satu tempat jadi interferensi ini adanya atau terbentuknya ketika perpaduan dua satu gelombang tidak terjadinya interferensi seperti itu ya adik-adik jadi syarat supaya interferensi ini bisa diamati atau cahaya bagaimana bisa diamati oleh interferensi ini yang pertama itu cahayanya harus koheren koheren di sini adalah beda fasilnya tetap kemudian frekuensinya sama jadi cahaya yang masuk itu itu beda fasilnya harus tetap tidak boleh berubah-ubah kemudian frekuensinya juga sama yang kedua syarat sumber cahaya yang bisa diamati itu adalah amplitudinya hampir sama jadi ketika dua gelombang itu cahaya itu masuk maka amplitudinya harus sama kalau berbeda antara dua gelombang cahaya itu maka tidak akan terjadi interferensi nah bagaimana syarat atau cara agar cahaya itu koheren pertama berdasarkan percobaan Thomas Yang itu bisa dilakukan dengan celah ganda atau disebut interferensi celah ganda yang kedua itu fresnel melalui pemantulan dan pembiasaan ini juga bisa terjadi interferensi yang ketiga itu laser jadi laser ini jadi cahaya laser ini juga bisa bisa terjadi interferensi karena cahaya laser ini ini juga adalah cahaya yang koheren nah ini yang terjadi apa maksud jadi kalau dilihat ini ini adalah gambar di layar ini merupakan pola dari interferensi celah ganda yang ada sumber cahaya yang masuk melalui celah tunggal masuk kemudian di depannya itu juga cahaya ini akan melewati celah ganda nah ketika melewati celah ganda dua ini maka cahaya itu akan terpadu atau disebut dengan intervensi jadi menyatunya cahaya gelombang cahaya ini ini yang disebut dikelpung terpaduan ini karena adanya celah ganda tadi yang di tengah ini adalah kemudian jarak antara dua celah ini ini semua dengan D kemudian di depan itu layar kemudian di tengah ini adalah terang pusat jarak antara terang pusat dengan terang pertama itu Y1 kemudian antara terang kedua yang berdekatan itu adalah Y2 kemudian jarak antara celah ganda dengan layar itu adalah L disembolkan L ini adalah pola pita terang dan gelap kemudian setelah terang pusat itu ada warna gelap itu adalah pola pita gelap pertama kemudian di atasnya itu yang Bapak sebutkan dari Y1 adalah pola pita terang pertama kemudian dilanjutkan dengan gelap lagi terang lagi dan seterusnya bagaimana kita menentukan interferensi maksimum atau konstruktif jadi interferensi maksimum ini biasanya terjadi pada pola pita terang itu rumusnya adalah D sinteta sama dengan N lambda atau sinteta ini bisa diganti dengan YN sehingga menjadinya YN per L maaf sehingga jadinya persamaan itu menjadi D YN per L sama dengan N kali lambda jadi dimana D tadi D itu adalah jarak dua celah interferensi celah ganda yang ini ada dua celah jarak antara dua celah itu disebut dengan atau disemulkan dengan D jadi D ini bukan lebar celah ya adik-adik D ini adalah jarak dua celah kemudian YN YN ini jarak terang ke N terhadap terang pusat artinya terang pertama ke terang pusat kemudian terang kedua ke terang pusat jadi YN Y1 berarti terang ke satu terhadap terang pusat kalau Y2 berarti jarak terang kedua terhadap terang pusat dan selusia sedangkan L adalah jarak celah ke layar jadi catuannya tetap meter semuanya yang kedua itu adalah interferensi minimum interferensi minimum disini atau destruktif terjadi pada pola gelap jadi pita gelap ini akan membentuk interferensi minimum persamaannya sedikit berbeda dimana D sin teta sama dengan 2N kurang satu lambda per 2 jadi D sin teta ini sama dengan interferensi pada pita terang cuma bedanya jadi N dari lambda disini 2N kurang satu lambda per 2 jadi Nnya 2N kurang satu sehingga lambdanya lambda per 2 yang lainnya itu sama dengan interferensi maksimum konstruktif di N per L sama dengan 2N kurang satu lambda per 2 jadi N disini adalah terang ke N gelap jadi kekuannya tetap ke terang pusat jadi gelap pertama ke terang pusat kedua ke terang pusat dan seterusnya kalau saya coba balik disini di disini L kemudian jadi ke atas dari terang pusat tadi itu terang pertama itu juga Y1 kalau kita turunkan ke bawah juga sama jadi Y1 tetap misalnya terang pertama atau N1 yang tadi Y1 YN per L sama dengan lambda jadi D1 per L sama dengan lambda jadi N yang satu lambda kali satu jadi satunya tidak ditulis kemudian Y1 karena kita ingin melihat jarak dari terang pusat ke terang pertama itu berapa jadi Y1 sama dengan rumusnya dibalik lambda kali L per D kemudian untuk N2 bagaimana untuk N2 juga sama Y2 sama dengan lambda L per D ini kali N sebenarnya ini kali N cuma N nya adalah 2 diganti menjadi 2 jadi lambda L per D kali 2 kemudian salah untuk terang ketiga terang ketiga N3 maka Y3 sama dengan lambda L per D kali 3 jadi kita bisa melihat jadi kalau yang N1 nya lambda per D N2 nya dikali 2 lambda per D lambda L nya sama lambda kali L per D kemudian yang ketiga juga lambda kali L per D cuma yang bedakan adalah kalau N1 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 N2 jadi perbedaannya cuma 1 2 dan 3 kalau ada 4 maka 4 dan seterusnya lalu bagaimana dengan bola pita gelap nah ini untuk gelap kemudiannya tetap sama gelap pertama ke terang pusat di satunya kemudian Y2 gelap kedua yang berdekatan dengan gelap pertama tadi Y2 juga acuannya adalah ke terang pusat jadi rumusnya tadi adalah D Y1 per L 2N kurang 1 lambda per 2 jadi jika YN nya 1 maka 2N kurang 1 2 2x12 kurang 1 dalam 1 menjadi Y1 per L semenin lambda per 2 atau bisa juga ditulis Y1 sama dengan lambda L per D per 2 atau setengah lambda L per D kalau untuk Y2 nya untuk Y2 nya itu maka 2N kurang 1 jadi N nya 2 2x24 kurang 1 3 3 lambda L per 2D 2D ini adalah perumus tadi lambda per 2 kalau yang ketiga sama menjadi 5 per 2 jadi kita lihat perbandingannya setengah 3 per 2 5 per 2 dan seterusnya jadi kalau kita lihat di sini kalau kita ibaratkan terang pusat itu 0 pertama itu setengah kemudian terang ke 1 itu adalah 1 ke 2 menjadi 3 per 2 kemudian menjadi 2 5 per 2 dan seterusnya jadi selisihnya itu adalah setengah jadi selisihnya 1 per 2 antara jelas dengan terang seperti itu jadi jarak kita terang l sama dengan L lambda kali L L lambda sama per 2D karena tadi selisihnya adalah 1 per 2 atau 1 per 2 maka pertamaan perbandingannya menjadi lambda L atau L kali lambda per 2D kemudian hubungan indeks bias medium dengan delta Y ini maksudnya ketika interferensi itu terjadi di udara dan di air atau di kaca itu kan berbeda karena dipengaruhi oleh indeks bias medium jadi kalau di udara lebih besar kalau di air bisa menjadi lebih kecil karena mediumnya lebih besar seperti itu kemudian kita lihat contoh soalnya contoh soalnya dalam suatu percobaan celah ganda yang jarak pisah ini tadi antara pita terang ke satu pita antara pita terang ke satu pita terang pusat adalah maksudnya di sini jarak antara terang pusat dengan pita terang pertama atau ke satu itu jaraknya adalah 0,0240 meter ketika cahaya yang digunakan mempunyai panjang lombang 4800 amstrong tentukan jarak pisah Y ketika cahaya yang digunakan panjang lombangnya berbeda artinya artinya kalau panjang gelombangnya 4800 amstrong itu jarak pita pertama dengan pita pusat serang pusat itu adalah 0,0240 nah pertanyaannya kalau panjang gelombangnya itu menjadi 6100 amstrong berapa jaraknya atau Y jarak pisahnya seperti itu sudah dipahami dari soalnya karena kita harus memahami dulu soal baru kita bisa menyelesaikan ini jadi kalau disini kata kuncinya adalah kata kunci dari soal ini adalah ini jaraknya kalau misalnya panjang gelombangnya itu berbeda perlu diingat yang tadi ditanyakan adalah pita terang pita terang maksudnya jadi bukan pita gelang jadi pita terang maka yang harus dilihat adalah persamaan dari pita terang dimana persamaan yang itu adalah disintet sama dengan N lambda atau di YN jadi sintet diganti YN L sama dengan yang kali lambda karena terang pertama dari terang busan maka N yang menjadi satu Y1 per L dengan satu kali lambda Y tidak diketahui kemudian L nya jarak antara celah dengan layar juga tidak diketahui jadi diketahui hanya jarak diketahui hanya Y nya atau jarak antara terang pusat pertama dengan terang pertama jadi itu 0,024 kemudian lambdanya juga diketahui 4,800 jadi perbandingan Y per L itu adalah 2 kali 10 min 5 nah ini adalah perbandingan ini untuk mengetahui kalau seandainya lambdanya itu diubah di lambdanya itu dirubah menjadi 6100 6100 jadi di per L tadi perbandingannya 2 kali 10 min 5 tetap itu diketahui kemudian Y1 nya Y1 dengan lambdanya 6100 itu belum diketahui kemudian ini dirubah ke meter menjadi 6100 kali 10 pangkat 10 Pak Gustalani antara yang di ucapkan sama yang dilayar agak terbit jaringannya kali Pak ya jaringannya mungkin Pak ya kurang matching kurang match ini gimana nih Pak masih sudah jalan masih disampai di D itu Pak kita terang di D itu di layarnya kita terang di syntheter semula N kali lambda iya di halaman itu oke ini sudah ke 2 kali 10 pangkat belum Pak belum oh iya terakhir 2 kali 10 pangkat min 5 betul oke ya 2 kali 10 pangkat min 5 ini adalah perbandingan D per per L tadi jadi Y1 nya tetap Y1 kemudian lambda yang kita ganti menjadi 6100 ini langsung diubah ke meter dari A amserang tadi 1 amserang itu adalah 10 minus 10 meter jadinya menjadi 6100 kali 10 pangkat min 10 tampilan di layar terlambat Pak iya iya Pak Suyudi ini jaringannya mungkin Pak Suyudi ini banyak yang mengeluhkan bingung gambar stop tapi suara jalan terus oke lanjut ya Pak silahkan Pak ini masih di pita terang tadi Pak ini di halaman pita terang yang terakhirnya 2 kali 10 pangkat min 5 tadi iya 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 suara tadi enggak match gitu dari mulai dari contoh soalnya tadi Oke sudah muncul soalnya belum masih di peta terang waduh mundur dikit mundur lagi kayaknya jaringan bagus ini bisa jadi Pak tadi bagus atau tiba-tiba kok bisa begini ya soalnya sudah muncul belum belum hai 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 ya sudah muncul soal dalam suatu percobaan itu Oke ya diulang aja Pak Oke jadi soalnya contoh soalnya dalam suatu percobaan celana yang bisa antara pita terang ke-1 dengan pita terang pusat artinya jarang antara terang pusat dengan terang pita terang pertama itu jarangnya adalah 0,0240 meter disatuannya adalah dalam meter ketika cahaya yang digunakan tadi jarak yang tadi 0,0240 tadi itu panjang gelombang dalam 4800 Armstrong jadi disini panjang gelombangnya bukan dalam meter tetapi dalam 4800 yang ditanyakan disini adalah jika seandainya panjang gelombangnya itu dirubah menjadi 6100 berapakah jaraknya sekarang jarak pisahnya ini juga sama panjang gelombangnya mesti dalam Armstrong jadi intinya disini atau artinya disini satu meter jaraknya dan satu panjang gelombangnya adalah Armstrong maka ini berubah ke dalam kita lihat penyelesaian masalahnya atau penyelesaian soal ini ini nampak ini penyelesaiannya masih disoal Pak aduh lama ini ya ya pita terang muncul pita terang Pak baru-baru muncul ya iya baru-baru muncul satu menit yang lalu saya udah oke kita lanjut Bapak saya buka dulu semua nanti biar ya buka aja Pak nah buka dulu semua biar nanti kita jelaskan oke sekalian satu halaman lupa dibuka semua aja nanti tinggal menjelaskan ya iya iya oke silahkan Pak Gus oke ini adalah penyelesaian soal tadi jadi disoal tadi yang diketahui hanya lambdanya kemudian n keberapa atau kita terang keberapa jadi tadi nnya n satu kemudian lambdanya itu dalam 4800 kita ingin melihat karena D dan Lnya tidak diketahui atau lebar jarak celah dua celah belum diketahui atau tidak diketahui dan Lnya sudah tidak diketahui maka kita harus perbandingannya dulu di satu per L sama dengan satu kali lambdanya di satunya tadi jaraknya dari jarak antara terang pusat dengan terang pertama dalam 24 meter per itu sama dengan 4800 kali 10 min jadi 10 min 10 ini adalah konversi dari hamstrung ke meter sehingga D dan Lnya menjadi 2 kali 10 pangkat 5 tanggal 4800 itu dibagi dengan 0,024 kemudian sekarang perbandingannya sudah kita dapatkan kita ingin mencari kalau seandainya panjang gelombangnya dirubah menjadi 6100 berapakah caranya jadi D1 per L sama dengan 1 kali lambda ini DLnya sengaja saya warnai berbeda artinya DL ini adalah D per L ini adalah perbandingan tadi tinggal kita masukkan kita masukkan angkanya perbandingan tadi 2 kali 10 min 5 kali Y1 dengan 6100 ini juga dikonversi ke meter jadi 6100 kali 10 pangkat min 10 meter kemudian Y1 nya 6100 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 jadinya adalah 0,0305 meter itu adalah jarak terang pusat ke terang pertama topika terang pertama jika panjang gelombangnya 1010 pangkat min 10 meter jadi kita coba satu aja dulu Pak Suyudi jadi interferensi nanti saya jelaskan interferensi kita beri sebentar atau ada kemudian jadi biar biar tidak bingung adik-adiknya di rumah oke Pak sebelum kita beralih ke difraksi ini di interferensi ada pertanyaan tadi Pak silahkan Pak nanti Pak kembalikan mana tadi ini Pak di gelombang sabun tadi Pak gelombang sabun gelombang sabun gelombang pada air sabun tadi kan ada warna-warni ada warna-warninya ini pertanyaan dari Trinta Sugandi saya ulangi Pak ya gelombang pada air sabun tadi kan ada warna-warninya nah terus warna itu sendiri dipantulkan atau datang dari mana Pak ya itu pertanyaannya warna yang tadi itu itu sendiri dipantulkan atau datang dari mana itu Pak pertanyaannya oke siap jadi warna sabun tadi kan warna-warninya jadi itu adalah namanya fenomena dari interferensi jadi interferensi tadi ada yang ditimbulkan dari celah kandang kemudian ada juga dari pemantulan jadi air sabun tadi itu adalah salah satu yang ditimbulkan dari pemantulan cahaya jadi cahaya yang mengenai air sabun tadi kemudian dipantulkan mengenai mata kita senyata terlihat warna-warni gitu Pak ya betul-betul Pak oh iya oke terima kasih atas pertanyaannya Pak ma'at antan anda Sugandi tadi ya hanya satu pertanyaannya Pak yang ditanyakan tadi Mas silahkan dilanjut Pak atau kita langsung ke soal Ki Hajar dulu Pak oh sebentar Pak ini ada pertanyaan lagi Pak ya sebelumnya Pak apakah benar jika kita menggunakan rumus lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan P1 dibagi P2 Pak ini Pak ada pertanyaan saya ulangi Pak apakah benar jika kita menggunakan rumus lambda 1 dibagi lambda 2 ini perbandingan kayaknya Pak ya lambda 1 dibagi lambda 2 apakah sama dengan P1 dibagi P2 ya saya ulangi Pak ya 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 Pak apakah benar jika kita menggunakan rumus lambda 1 dibagi lambda 2 ya sama dengan P1 dibagi P2 1 bagi P2 Pak ya ya kalau P ini barangkali di persamaan Bapak itu Y itu Pak benar-benar Pak ya ada buku yang memang yang menuliskan itu P gitu Pak ya ya betul ya itu kan perbandingan Pak ya perbandingan jadi kalau misalnya kita lihat disini D sin z itu sama dengan N kali lambda atau D Y ini katakanlah Y katu L dengan N kali lambda D yang dilihat perbandingan adalah Y dan lambda tadi Y1 itu sebanding dengan lambda 1 jadi Y2 sebanding dengan lambda 2 jadi kalau dibuat perbandingan antara lambda 1 dengan lambda 1 dengan dengan lambda 2 maka samaannya benar menjadi Y1 beri 2 seperti itu Pak jadi 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 itu sebanding dengan lambda atau lambda 1 iya dengan antara 2 menjadi lambda 1 per lambda 2 itu dengan V1 per V2 jadi benar Pak jadi benar jadi barangkali bisa ditegaskan Pak karena kita mengacu pada rumus D Y per L sama dengan L lambda itu Pak rumus dasarnya itu kemudian Y dengan lambda itu kan sebanding maka kalau yang di atas itu Y1 maka lambdanya juga lambda 1 yang di atas yang di bawah itu Y2 maka yang lambdanya yang di bawah lambda 2 jadi benar anak-anak itu pertanyaan dari Raisa PraTV jadi betul apa yang ditanyakan itu adalah benar oke apa sekarang kita ke quiz Pak oh oke biar sedikit relax jangan terlalu oke ya ya sesuai seluruh Indonesia siapkan untuk menjawab pertanyaan ya nanti ini adalah pertanyaan pertama maka nanti format jawabannya adalah kihajar1.2 apa jawabnya gitu ya kalau ini pilihan ganda Pak ya ya pilihan ganda Pak oh pilihan ganda jadi nanti formatnya adalah kihajar1.2 optionnya optionnya itu jawabannya yang benar apa nanti jawabnya di kolom chat ini ya ya jangan lupa jawabnya di kolom chat biar kami bisa membaca jawaban anak-anak ya di persilah kemat silahkan ditampilkan pertanyaannya waktu yang diperlukan berapa menit Pak satu menit untuk menjawab pertanyaan ini satu menit ya silahkan menjawab siapa cepat itu yang dapat nanti ya silahkan Pak sudah muncul Pak oke sudah muncul ya oke pada percobaan yang atau celah ganda ini ini kan yang interferensi jika jarak antara dua celahnya dijadikan dua kali semula maka jarak antara dua garis terang yang berurutan menjadi berapa jadi saya ulangi soalnya pada percobaan yang atau celah ganda jika jarak antara dua celahnya dijadikan dua kali semula jadi jarak antara dua celah tadi jarak yang pertama itu misalnya di antara dua celah tadi kan di kemudian yang keduanya tadi dijadikan Y2 nya dijadikan dua kali semula jadi 2D maka jarak antara dua garis terang yang berurutan menjadi berapa jarak Y nya berapa seperti itu bisa G1 nya D 2 nya menjadi 2D maka Y nya itu berapa Y2 nya seperti itu opsinya A sama B2 kali semula C 1 per setengah kali semula D3 kali semula yang E0 silakan di jawab ya silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya waktunya pak 10 detik lagi oke 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go sudah banyak jawaban mas ya pak silakan silakan dibahas barangkali ada untuk menjawabnya jawabannya apa begitu jawabannya C apa C pak ya C semula ternyata jawabannya C setengah kali semula oke kita coba bahas kenapa bisa C ya silakan pak oke saya buka dulu semua pak ya kelihatan pak ya sudah sudah di layarnya sudah jadi tadi kita awal tadi kan sama sama dengan Y2 antara dua garis terang juga awalnya di satu di satu maksudnya di di satu di satu di satu adalah jadi jarak ini bukan di satu ya maaf di satu sama dengan di Y1 sama dengan Y2 celah celah akhir itu adalah Y2 sama dengan dua di satu karena kan di di perbesar menjadi dua kali semula kita lihatkan adalah Y2 nya apa jadi jika rumusnya tadi ini kan kita terang Y sama dengan maaf YD per L sama dengan N kali lambda jadi perbandingan antara Y1 menjadi Y1 Y1 per L sama dengan N kali lambda Y2 Y2 per L sama dengan N kali lambda ini kan sama di panjang lompat sama kemudian Nnya juga sama bisa dihilangkan sehingga persamaannya menjadi Y1 Y1 per L Y2 D2 per L juga jadi L nya juga sama jarak antara layar dengan celah tadi sehingga persamaannya bisa kita menjaukan menjadi Y1 kali D1 Y2 kali D2 D nya juga tadi sama oh maaf D1 nya kalau D1 nya D tadi kalau D2 nya adalah 2D jadi D1 sudah dicoret D1 D1 juga dicoret tinggal dia Y1 sama dengan 2D2 karena yang ditanyakan adalah Y2 maka Y2 itu adalah setengah Y1 oke ternyata jawabannya adalah C setengah kali semula ini sudah ada jawabannya yang betul dan yang paling cepat dan tepat adalah M.Rafib Al-Gufron sekali lagi pemenangnya untuk quiz yang pertama adalah M.Rafib Al-Gufron kepada Ananda M.Rafib Al-Gufron sebagai pemenang pertama mohon untuk menuliskan nama asal sekolah kotanya mana dan nomor HP nya dan kelas berapa nama kelas kemudian asal sekolahnya mana sama kotanya mana dan nomor HP nya jangan lupa silahkan ditulis di kolom chat ini biar Bapak merekapnya sekali lagi M.Rafib Al-Gufron silahkan menuliskan biodatanya di kolom chat ini ditunggu ya ya silahkan Bapak barangkali untuk melanjutkan yang disini ke kita selanjutnya sambil saya menunggu biodata sesuai yang menang tadi ya kepada Rafib Al-Gufron ya nanti untuk quiz berikutnya dipersilakan untuk tidak ikut dulu ya ngasih kesempatan pesawat siswa yang lain ya oke silahkan Bapak kita lanjutkan yang kedua itu adalah difraksi ini contohnya ada pelangi-pelangi seperti ini ini adalah kisi difraksi prisma ketika prisma ini disinari dia akan menghasilkan spektrum warna yang berbeda jadi pelangi seperti hujan juga misalnya ada rinti-rinti kemudian muncul pelangi yang kalian jadi pelangi-pelangi itu adalah akibat dari difraksi karena adanya kisi difraksi disinari oleh cahaya seperti itu jadi difraksi di sini kita masih difraksi celah tunggal celah tunggal berdasarkan berdasarkan percobaan front hover jadi percobaan sebenarnya difraksi ini banyak teorinya tapi yang kita bahas disini adalah difraksi berdasarkan percobaan front hover celah tunggal jadi kita berdasarkan difraksi di sini ini sendiri adalah merupakan gelombang yang mengalami pemeloka ketika ada celah kemudian masih gelombang maka gelombang itu mengeloka ini yang disebut dengan difraksi jadi kalau misalnya tadi di interferensi ada satu lagi gelombang apa namanya celah atau celah ganda ketika itu maka akan terjadi perpaduan dua gelombang tapi kalau difraksi itu hanya satu celah tunggal D di sini kalau yang tadi adalah pada interferensi D itu adalah jarak antar dua celah kalau pada difraksi D itu sendiri adalah lebar celah ini perbedaannya di sini kemudian L nya sama L nya itu adalah jarak antara celah dengan layar sehingga persamaannya di sinteta sama dengan 9B sama aja sama aja seperti di intervensi terang tadi terang ya di YN per L sama dengan N kali lambda kalau diganti dengan YN tadi di L Y per L sama dengan N kali lambda sama aja seperti yang tadi atau kita bisa menggunakan N N ini adalah banyaknya garis tiap meter ini kisi difraksi ya N ini adalah kisi difraksi jadi kalau misalnya cahaya di sinari melalui kisi-kisi tertentu maka cahaya itu juga mengalami difraksi jadi banyaknya garis pada tiap meter itu adalah N besar bukan N kecil N besar contohnya kalau kain kasa misalnya kain kasa itu di sinari kasa itu di sinari oleh cahaya maka akan berbentuk cahaya di layar atau di dinding itu adalah ada terang gelap dan serupa jadi disini jarang itu yang dibelah cuma ini terang pusatnya di tengah ini adalah terang pusat jadi jarang terang pusat dengan gelap pertama itu y1 oh maaf maaf saya coba ulangi tadi yang kita bahas disini adalah ini gelap ya jadi terang ke gelap itu y1 terang ke gelap ke y2 dan seterusnya order maksimum jadi order maksimum itu menutupkan order maksimum sekarang yang muncul order maksimum oke ditampilkan aja seluruhnya nanti tinggal menjelaskan oke order maksimum jadi order maksimum itu berarti hand maksimumnya sin teta sama dengan 1 jadi di sin teta tadi rumusnya di sin teta sama dengan n kali lambda jika sin teta nya 1 maka d nya kali 1 d sama dengan n kali lambda jadi n nya itu order nya itu adalah sama dengan d per lambda jadi n itu lebih kecil sama dengan d per lambda kemudian yang kedua adalah kriteria relaks dari lagi ini m m dengan 0,22 lambda per d itu rumusnya jadi resolusi minimumnya itu 1,22 lambda per d ini adalah diameter bukaan halal optik diameter bukaan halal optik seperti mungkin mata kita mata kita adalah halal optik meter bukaan ini bagaimana adik-adik sudah paham itu kriteria relaks relaks itu adalah pola difraksi pertama cara dari kriteria relaks ini adalah pola difraksi pertama itu berimpi dengan pola difraksi kedua kriteria relaks kemudian yang bawahnya itu rumusnya dm per l sama dengan 1,22 lambda per d jadi dm itu diaurai alat optik jadi sedua resolusinya bisa diperlukan lagi menjadi diaurai alat optik dm per l diaurai alat optik maksudnya di sini adalah misalnya kita berpergian kemudian kita melihat ada lampu di kejauhan kepegian di malam hari maksudnya kemudian kita melihat ada mobil bergerak jalan yang yang panjang nah lampu itu seakan-akan padahal lampu itu dua lampu mobil tapi kita lihat dari jauh itu lampunya seperti satu nah ketika mendekat semakin mendekat maka baru kelihatan bahwa kelihatan bahwa itu adalah mobil atau lampunya dua dengan jarak tertentu jadi L L di sini L di sini adalah jarak kita dengan benda tadi seberapa jauh jarak kita dengan benda sehingga kita bisa melihat dengan jelas M ini adalah daya urea alat optik atau jarak dua lampu tadi jadi seberapa jauh kita bisa melihat lampu dua itu jaraknya sekian tergantung dari jarak kita dengan benda seperti itu akira-kira tentang kriteria relik ini kita langsung ke contoh soalnya bisa ini saya persingkat saja materi di fraksi ini belum mbak contoh soalnya belum iya sudah pola di fraksi garis terang pusat dan garis gelap keempat jadi garis terang pusat acuannya kita terang pusat dan garis gelap keempat itu membentuk sudut 30 derja terhadap garis normal jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 6000 A atau Armstrong disini kita tukang label cah D nya pertama kita harus lihat dulu serang pusat kegelap keempat berarti N nya N keempat kemudian sudutnya sudutnya itu adalah 30 derja kemudian panjang gelombangnya atau lambdanya itu adalah 6000 Armstrong yang ditanyakan adalah lebar celah atau di Halo Pak Wes ya Pak Suri ya lanjut Pak jadi penyelesaiannya penyelesaiannya tadi sudutnya 30 derja kemudian kegelap keempat N nya 4 kemudian panjang gelombangnya 6000 Armstrong jadi yang ditanyakan adalah lebar celah tadi atau D jadi persengannya D sin theta sama dengan N kali lambda yang ditanyakan D maka dibalik D sama dengan N kali lambda per sin theta N nya 4 kita masukkan N nya 4 kemudian lambdanya kita masukkan 6000 tadi kemudian sudutnya kita masukkan menjadi sin 30 maka hasil yang dapatkan adalah 4 kali 6 ribu itu adalah 24 ribu sin 30 itu setengah jadi 24 ribu per setengah itu sama juga dengan 24 ribu kali 2 hasilnya menjadi 48 ribu Armstrong jadi ini dirubah ke meter menjadi 4,8 mikrometer kaya seperti itu penyelesaiannya Pak alaman penyelesaiannya untuk belum terlihat masih di alaman soal oke 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 Pak belum 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 masih di soal pak di soal ya amai tapi suara suara jelas pak suara ada tapi layarnya atau pak yang berlambat ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua jawabannya Pak sudah tampil, silakan dijelaskan Pak. Oke. Sudah. Jadi, saya coba ulangi. Tadi sudutnya adalah 30 jam. Kemudian yang diketahui lagi adalah gelap keempat. Jadi kalau gelap keempat berarti N-nya adalah 4. Kemudian panjang gelombangnya atau lambda itu adalah 6000A. 6000A Armstrong ini. Jadi jatuhannya masih dalam Armstrong. Yang ditanyakan adalah lebar celah atau di. Lebar celah di fraksi itu kan di lebar celah. Kita masukkan persamaan di sin theta sama dengan N kali lambda. Di sin theta sama dengan N kali lambda. Karena yang ditanyakan adalah di atau lebar celah. Maka persamaannya ini kita balik. Di sama dengan N kali lambda per sin theta. N yang nampak kita masukkan lambda-nya 6000. Kemudian sudutnya 30 derajat sehingga menjadi sin 30 derajat. Jadi 4 kali 6000 itu kan 24000. Sedangkan sin 30 itu adalah per 2 atau setengah. 24000 per 2 itu sama dengan 24000 kali 2. Sehingga hasilnya adalah lebar celah. Mikrometer. Ini sama dengan 48000A Armstrong. Di rubah ke meter menjadi 4,8 mikrometer. Jadi ini dikalikan dengan 48000 dikalikan 10. Minus 10 meter. Hasilnya menjadi 48,8 mikrometer. Ya Pak. Pak ini ada yang bertanya Pak. Ini dari Nerfadila Umar dari SMA Negeri Tiga Palopo. Oh selama sini ya. Pertanyaannya ya. Pak kenapa harus diubah ke... Oh ya ada tambahannya di bawah itu. Pak kenapa harus diubah ke mikrometer Pak? Tadi yang sempat menyampaikan mikrometer Pak ya? Ya ini Pak yang di jawaban ini. Ada mikrometer yang ada di ujung. Oh ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus diubah ke mikrometer Pak? Maksudnya apa? Kenapa harus begitu? Langsung saya jawab Pak ya. Ya silahkan Pak. Jadi yang di soal ini. Kenapa harus diubah ke mikrometer? Sebenarnya tidak harus dirubah. Tidak wajib. Tidak wajib. Cuma kalau kita mau ubah ke mikrometer boleh. Mau ubah ke meter boleh. Mau ubah ke sentimeter boleh. Artinya kita tahu kalau misalnya lebar celah itu. Kalau 48 ribu itu kan sepuan A.A.M. Sorong itu kan jarang kita gunakan dalam sehari-hari. Di lab itu kan jarang kita gunakan. Untuk melihat lebar celah itu dengan A.A.M. Sorong itu sulit. Bagaimana kita memiliki mistar untuk menghitung lebarnya. Makanya dirubah ke meter. Nah kalau kita masuk meter 48 ribu ini kan itu hanya 48 x 10 pangkat min 7. Nah jadi ada juga min 7 ini. Bagaimana kita susah juga ini kalau kita menggunakan mistar min 7. Makanya ini harus dihilangkan pangkat itu. Kalau dihilangkan pangkat maka satuannya didapatkan itu ke dalam mikrometer. Atau 0,00 sekian meter seperti itu. Itu penyelesaianannya. Jadi bukan wajib. Tapi sulit kita memahami. Kalau menggunakan mistar mengukur lebar itu dengan amkron. Saya kira begitu Pak Suyuri. Jadi kesimpulannya tidak wajib atau tidak harus. Boleh angstrom. Boleh mikrometer. Bahkan meter pun juga boleh Pak ya. Boleh. Boleh betul Pak. Jadi begitu terima kasih pertanyaan dari Nur Fadila Umar, SMA Negeri 3, Pak Lobo. Ya ada yang izin bertanya dari UABUNW66. Ya silakan yang mau bertanya. Silakan ditulis pertanyaannya. Atau langsung bertanya dengan menekan tombol telapak tangan. Itu langsung keluar suaranya nanti. Ya silakan Abun yang mau bertanya. Ya ini ya Pak. Pertanyaan sudah muncul ini Pak ya. Ya silakan Pak. Ya pertanyaannya. Pak apakah ada rumus yang lebih simpel lagi ketika ada soal seperti itu. Ya silakan Pak. Ya mintanya rumus yang simpel. Silakan Pak ditanggapi Pak. Ya ya. Kalau soal seperti ini. Kalau berasa ini kan tidak terlalu rumusnya. Kalau dibuat sesimpel lagi. Ini sudah sangat simpel ini. Ini sudah sangat-sangat sederhana. Ini yang saya dapatkan. Saya kumpulkan semuanya. Ini adalah rumus yang sudah sangat sederhana. Jadi kalau disederhanakan lagi. Kira-kira bagaimana ya? Jadi ini kan tidak banyak variabelnya. Jadi variabelnya cuma di N, Lambda. Jadi di fraksi intervensi yang mirip-mirip lah. Seperti itu. Iya. Rumus ini sudah simpel Pak. Soalnya yang diketahui kan theta. Maka kita pakai sin. Jadi jangan sampai pakai yang ada P dan L-nya ya. Karena yang diketahui theta. Nanti malah. Kalau Pak pakai P, D, E, B, R, L sama dengan N, Lambda. Malah tidak simpel itu nanti. Jadi. Jangan jauh nanti ya Pak. Muter-muter. Tampak muter-muter. Tampak jauh. Terima kasih. Abun W66. Ya atas pertanyaannya. Silakan dilanjut Pak. Apakah ada quiz 2-nya Pak? Ini 4-nya juga. Ini juga. Gimana Pak? Untuk difraksi ini sudah selesai. Kita masuk ke soal kedua ya. Soal Ki Hajar kedua. Soal Ki Hajar. Iya. Silakan. Sebelumnya Pak. Jadi saya ada waktu berapa menit lagi kira-kira? Ada 15 menit Pak. Oke. Jadi begini. Bagi yang baru masuk. Untuk pertanyaan kedua. Formatnya. Jawabannya. Nanti jawabannya di chatting ya. Di kolom chatting. Nanti formatnya adalah. Ki Hajar 2.2. Opsen jawabannya benar. Ya. Misalkan jawabannya A. Maka jawabannya adalah. Ki Hajar 2.2 A. Itu ya. Kalau jawabannya B. Berarti Ki Hajar 2.2 B. Ya. Silakan ditampilkan pertanyaannya Pak. Ya. Mudah-mudahan cepat. Ya. Siapa yang cepat itu yang dapat. Ya. Cepat-cepat itu yang dapat nanti. Silakan siap-siap. Anak-anak. Ini masalahnya muncul-muncul di layar ini lama nih. Udah Pak. Oh. Ada yang sudah langsung jawab Pak. Tanpa. Baru ditampilkan sudah langsung jawab. Ya. Sudah muncul? Sudah. Pertanyaan sudah muncul. Jika tidak. Jika tidak ada atmosfer itu Pak ya. Jadi ini soalnya jika tidak ada atmosfer yang menyelubungi bumi. Maka pada siang hari langit kita akan berwarna apa? Ini pertanyaannya sangat simple dan sangat sederhana. Jadi ini berhubungan dengan dipraktik sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi opsionnya biru, putih, hitam, ya. Atau pun pun. Silakan dijawab di kolom. Tunggu. Iya. Satu menit. Satu menit ini sudah sangat lama nih Pak. Karena ini pertanyaan. Iya. Sangat lama. Karena ketentuannya harus satu menit ya kita tunggu satu menit Pak. Oke. Siapa Pak. Ya siapa tahu jawaban yang awal-awal salah kan. Iya. 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 Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tutup. Silahkan. Silahkan, Pak. Jawabannya adalah? C, ya. Jawabannya? Jawabannya? Hitam, Pak. Hitam. Oh, C, ya. Jawabannya C, ya. C, jawabannya C adalah C. Wah, jawabannya C, yang menjawab pertama dan betul, cepat dan tepat adalah Raihan Fadil. Ya, Raihan Fadil. Jawabannya adalah Gajar 2.2C, itu yang betul, oke. Pemenangnya adalah untuk quiz Gajar kedua adalah Raihan Fadil. Ya, silahkan Ananda Raihan Fadil untuk menuliskan identitasnya, nama, kelas, asal sekolah, kota, dan nomor HP. Ya, silahkan. Ditulis di kolom chat ini. Raihan Fadil. Ya. Oke, Pak Sudi, saya coba jelaskan sedikit, Pak. Ya, silahkan, Pak. Jadi, jawabannya adalah C, dari hitam kelam. Jika seandainya lapisan mausir itu tidak ada atau menghilang, maka langit terlihat hitam. Di sini tidak ada sinar yang, sinar matahari itu mengenai mausir, ataupun tidak ada efek seperti prisma tadi. Tidak ada, apa namanya, dibiarkan seperti itu, kira-kira. Makanya hitam. Jadi, warna biru-biru itu akibat dari adanya difrasi dari cara setari mengenai mausir kita. Raihan Fadil, silahkan tulis biodatanya, ditunggu. Ayo, Raihan Fadil, silahkan ditulis biodatanya, identitasnya, di kolom ini juga, di kolom chat ini. Biar nanti pulsanya tidak nyasar. Masih ada waktu 10 menit, Pak. Saya coba percepat ya. Jadi, materi kita terakhir dari gelombang cahaya itu adalah polarisasi. Jadi, polarisasi ini merupakan terserapnya atau proses terserapnya sebagian arah getar cahaya. Jadi, ada empat cara untuk memperoleh cahaya itu terpolarisasi. Dari cahaya tak terpolarisasi. Yang pertama, itu melalui penyerapan selanjutnya. Kemudian, pemantulan. Kemudian, pembiasan ganda. Kemudian, melalui hamburan. Ya, Pak. Suaranya hilang, Pak. Ya, halo. Ya, halo. Suaranya hilang. Sudah kedengaran, Pak? Ya, sekarang dengar, Pak. Silahkan. Gambarnya bagaimana? Ya, gambarnya ada pun terserapnya sebagian itu, Pak. Nggak apa-apa, saya jelaskan saja, Pak. Jadi, ini adalah polarisasi dengan penyerapan selektif. Artinya, di sini ada pertama, cahaya antidektur polarisasi. Kemudian ada polarizer atau polarisator. Kemudian ada analizer atau analisator. Jadi, di sini. Jarak antara cahaya yang tidak terpolarisasi dengan polarisator itu I0. Bukan jarak ya, ini intensitas cahaya maksudnya. Kemudian, antara polarisator dengan analisator itu I1. Kemudian, analisator dengan layak itu I2. Cahaya ini bisa terpolarisasi karena cahaya merupakan gelombang transversal. Jadi, ketika masuk ke poli polarisator itu tidak tegak. Jadi, cahaya yang tidak tegak itu tidak masuk. Kemudian, ketika masuk ke analisator, bisa diselesaikan analisator itu dapat mengubah arah polarisasi. Bisa juga mengatur besar intensitas cahaya. Jadi, di sini yang kita bahas adalah polarisasi dengan penyelapan selektif ini berdasarkan hukum halus. Berdasarkan hukum halus, I1 sama dengan I2 I0. Sedangkan I2 itu adalah I1 kali kos kuatrasi. Jadi, I0 itu adalah intensitas cahaya yang mula-mula. I1 itu intensitas cahaya yang keluar melalui atau dari polarisator. Kemudian, I2 itu adalah intensitas cahaya yang keluar dari analisator memiliki layar. Sedangkan sudut tadi adalah sudut antara analisator dan polarisator. Ya, lanjut dikit, Pak. Masih ada waktu, sekitar 3 menit. Kemudian, polarisasi dengan pemantulan. Ini bisa kita lihat. Jadi, polarisasi itu tidak hanya dengan penyelapan selektif, dengan pemantulan juga bisa terjadi polarisasi. Ini ada sudut. Jadi, berdasarkan hukum sumelius, itu N1 sin, karena pemantulan ya, jadi N1 sin theta B, sebenarnya N2 sin theta 2. Jadi, sin theta B itu, maaf, sin theta 2 itu diganti dengan cos theta B, karena dari persamaan sebelumnya, itu didapatkan sin theta 2 itu adalah... Layarnya tidak muncul, Pak. Layarnya tidak muncul. Begini, Pak. Berhubung kita terbentur dengan waktu, Pak. Waktu kita tinggal 7 menit. Ya, ini, Pak. Malah dari siswa ini banyak yang minta... Pak, langsung soal saja, Pak. Biar dapat banyak adiah. Ya, kayaknya gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, langsung soalnya atau... Kayaknya kalau melihat waktu seperti ini, kita langsung ke soal saja, nanti terus kita closing, karena nanti harus ada sisi berikutnya, Pak. Siap, Pak. Oke. Langsung ditampil. Ya. Silahkan, ya. Ya, sebentar, Pak. Sebelum ditampilkan soalnya, diinformasikan kepada siswa, seluruh siswa yang mau mengikuti kuis kiajar. Pertanyaan yang ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Nanti format jawabannya, ya, sekali lagi, karena pertanyaan ketiga, maka format jawabannya adalah kiajar 3.2 option yang benar. Ya. Kalau jawabannya A, maka jawabannya adalah kiajar 3.2 A. Begitu ya. Ya, silahkan bersiap-siap, anak-anak. Silahkan, Pak, ditampilkan. Waktunya 1 menit dari mulai soal ditampilkan. Ya. Sudah muncul nggak, Pak, soalnya? Belum. Padahal sudah saya munculkan dari tadi, Pak. Ya, sudah muncul. Ya. Opsennya, Pak. Opsennya belum muncul. Ini, kuis kiajar ketiga. Oke. Agar intensitas cahaya. Soalnya adalah agar intensitas cahaya melalui polarisator dan analisator menjadi 25 persen. Intensitas molak. Maksudnya, agar intensitas cahaya yang cuma polarisator dan analisator menjadi 25 persen. Intensitas molak. Inolnya. 25 persen dari inolnya. Sudut antara polarisator dan analisator adalah berapa? Jadi, sudutnya yang ditanyakan di sini. Jadi, yang ditanyakan adalah sudutnya. Kalau kita mau cahayanya itu, cahayanya itu dari polarisator ke analisator, jadi, kalau polarisator ke analisator kan I1. Jadi, I1-nya 25 persen itu dari I0. Saya kira sudutnya berapa? Ya, silakan anak-anak mulai mengerjakan. Ya, silakan dijawab. Ya, belum. Ya. 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 Ya, silakan berlomba untuk dapat pulsa. Wah, sudah banyak jawabannya masuk, Pak. Oh. Ya. Oke, 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, silakan dibaca di penjelasan penjelasan penjelasannya apa, Pak. Jawabannya adalah 45 derajat. 45 derajat. Jawabannya B. Ya, menjawab B dengan cepat dan tepat adalah Muhammad A. Ya, Muhammad A. Jawabannya GACR 3.2B. Jawabannya, jawabannya betul, jawabannya betul. Muhammad A. Ya. Muhammad A. Ya. Silakan Muhammad A. Menuliskan identitasnya. Nama, Kelas, Asal Sekolah, Kota, Dan Nomor HB. Muhammad A. Muhammad A. Silakan menuliskan identitasnya. Di kolom chatting ini juga. Muhammad A. Ternyata, lengkapnya Muhammad A. Muhammad A. Ya. Ya, silakan Muhammad A. Tapi dari SMA mana, Kelas berapa, Kota mana, Dan nomor HB-nya. Silakan ditulis, ditunggu Bapak. Iya, Muhammad A. Mumpung belum ditutup ini. Identitasnya ditulis. Entar Pak, ya. Sambil menunggu Muhammad A. Pak, di-closing, di-yanu, disimpulkan apa yang materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, secara singkat. Pak Syuri, ya, adik-adik semua, jadi hari ini, kita sudah mempelajari tentang, gelombang cahaya, dimana, itu mulai dari intervensi tadi, intervensi celah ganda, kemudian ada difraksi, difraksi celah tunggal. Kemudian yang terakhir adalah polarisasi. Sebentar Pak, sebentar Pak, untuk Muhammad Afib, dari SMA Negeri Tiga mana, kotanya mana, silakan dilanjut Pak. Jadi, walaupun tadi memang agak sedikit tersendat-sendat tampilannya. Oh, PKP, ya, silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bisa diulang-ulang lagi nanti, tentang pembelajaran kita gelombang cahaya hari ini. Jadi, yang dapat kita simpulkan bahwa intervensi difraksi dan polarisasi itu memiliki sifat yang berbeda. Kalau intervensi itu terjadinya karena ada dua gelombang yang datang bersama pada suatu tempat, jadi ada dua gelombang. Jadi, cahaya melewati dua celah. Sedangkan difraksi itu karena pembelokan cahaya terjadi karena celahnya celah tunggal, maksud. sedangkan polarisasi itu terserahnya arah gitar cahaya. Karena cahaya ini adalah merupakan gelombang transversal. Jadi, itu adik-adik untuk kesimpulan matriks hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan menyerah, walaupun di rumah kita harus semangat. Iya. Oke, terima kasih Pak Kwestelani yang telah menyampaikan matri tentang gelombang cahaya, khususnya interferensi dan difraksi. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapat tambahan ilmu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan tadi karena sendat-sendat, Bapak, ya. Sekali lagi, untuk pemenang kuis pagi hari ini, untuk sesi kedua. Ya, yang pertama adalah Muhammad Rafid Al-Gubran dari SMA 3 Bangkal Pinang. Nomor HP-nya 0821-2277-2023. Pemenang kedua, Rayyan Fadil. SMA 3 Bangkal Pinang juga. Ya, kelas 11 MIPAS 1. Nomor HP-nya 0852-6786-2572. Pemenang ketiga adalah Muhammad Abib, SMA Negeri 3 Bangkal Pinang. Oh, Bangkal Peti Pinang semuanya ternyata. Untuk ketiga-ketiganya, luar biasa Bangkal Pinang. Ya, nomor HP-nya adalah 0812-7957-0214. Ya, terima kasih anak-anak seluruhnya yang telah mengimuti pembelajaran pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bapak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke Pak Arief Darmawan atau Pak Deni. Ya, silakan Bapak. Ada Pak Oji. Pak Arief Darmawan, Pak Afes, atau Pak Deni. Silakan. Halo Pak Gustala ini. Halo Pak Ustala ini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Yudi, halo. Siap. Halo Aceh, halo Kajian Bata Timur. Ah, siap. Ini mau tampil ini ya? Suas Tenggara. Siap Pak Ustala. Bergeser dari rumah, Bang. Mati lampu. Alhamdulillah sekarang sampai di sekolah.